Ikan disini, ini kan berkedip nih sudah berfungsi, kita tekan tombol clear Nah, permainannya menjadi seperti ini Oke, tampilannya gampang, jadi kita untuk penyatingannya nggak perlu satu persatu kita atur Kita hanya perlu memainkan di mode Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita balik lagi ke tutorial Lighting bersama Bang Lighting Dan di kesempatan kali ini, kita bakal kasih tutorial untuk melakukan permainan mode berjalan Dengan menggunakan fitur shape pada Kingkong 256A Bakal seperti apa settingannya, ikutin terus untuk video kita kali ini Buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Dan aktifin tombol notifikasinya, supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting Jadi, nggak usah pakai lama, kita langsung aja kita lakukan programan settingannya Ya, disini saya sudah menyiapkan 4 buah parlet 4 buah parlet ini saya akan setting atau atur menjadi 4 buah address yang berbeda Dimana di channel 1 ini kita buat di 001 Di 2 ini kita buat 09 Di sini kita buat 017 Di sini kita buat 025 Kelipatan 8 Jadi, 1 ditambah 8, 9 9 ditambah 8, 17 17 ditambah 8, 25 Ya, kenapa ditambah 8? Karena kita akan melakukan pemacingan pada DMX ini dengan menggunakan 8 channel aja Oke, sebelumnya kita akan coba atur patchingannya dulu Kita masuk ke menu setup Oke, kita masuk ke menu setup Kemudian disini ada menu patch fixture Kita tekan tombol A Ya, kemudian disini ada pemilihan channel disini ya Kita atur nilainya menjadi 8 Setelah 8 Disini ada press unit for patch Jadi, dari 4 buah unit parlet ini kita pilih Kita tekan 1, 2, 3, 4 Jadi, ada 4 buah parlet yang menyala ya Jika sudah Kita bukan atur untuk permainannya Disini ada bagian atas dan bagian bawah Bagian atas adalah menu A Bagian bawah adalah menu B Bagian kiri ini Bagian kiri kita bisa atur dengan menggunakan tombol A Kemudian bagian kanan kita bisa atur dengan tombol B Ini bisa kita atur nilainya Di channel 1 ini kita akan setting menjadi dimmer atau master lampu Di channel 2 ini kita akan setting menjadi warna merah Ya, atau red Kemudian kita akan atur bagian bawahnya Kita tekan dulu B Dia kursornya akan turun ke bawah Kita atur ini menjadi green Kemudian di bagian nomor channel 4 ini kita atur menjadi blue Ya, oke Di page 1 sudah kita akan tekan tombol bawah disini Untuk menampilkan page lainnya Kita tekan tombol A untuk bagian atas 5 ini kita atur menjadi white Oke, di bagian 6 ini kita atur menjadi shutter atau strobo Nah, seperti ini Jika sudah 7 dan 8 ini kan automatic atau speed Ini gak usah kita atur Ini kita tekan enter aja Oke, kemudian kita matikan setup Kita akan lihat hasilnya Caranya kita nyalakan masuk ke mode fixture Ya, disini masuk ke mode fixture Kemudian kita nyalakan 1, 2, 3, 4 Untuk 4 buah parlet Kita naikkan di master lampu 1 dan 2 Nah, ini tampil warna merah 1 dan 3 menjadi hijau 1 dan 4 warna biru Ini sudah berfungsi ya Dan kita akan atur untuk permainan shape Kita masuk ke mode shape Ya, disini ada tampilan playback shape dan shape parameter Kita atur ke playback shape-nya dulu Tekan A Kemudian ada tampilan vantage shape Kemudian ada dimmer shape Kita tukang bawah Disini ada RGB shape Nah, kita pilih RGB shape Kita tekan tombol A Disini ada beberapa pilihan ya Ada rainbow color Rainbow tricolor Kita tekan bawah Disini ada red wave Green wave Nah, ini ada banyak Dan kita akan main di rainbow tricolor Atau permainan mode berjalan Ya Kita tekan tombol B Untuk melihat hasilnya teman-teman Disa naikkan di channel 1 disini Nah, dia akan berubah tuh tampilannya Bermain Nah, cuman ini kan permainannya Dia bergantinya secara barengan ya Kita akan coba atur untuk permainan berjalan Dari kanan ke kiri Kita masuk ke mode shape parameter Kita tekan B Ya, kita atur bagian rack disini Kita tekan B Atur nilainya disini Lihat Sampai dengan permainan pergantian warnanya Menjadi berjalan seperti ini Maka, ini sudah berfungsi Sudah untuk permainan shape-nya Kita akan setting nanti seperti ini ya Oke, ini kita akan tekan enter Kita masuk ke exit Ya, shape-nya hilang Ini bisa kita matikan Oke Kemudian, kita akan melakukan penyimpanan Pada bagian playback page-nya Caranya gampang banget Kita masuk ke tombol record Disini ada record scan dan record cache Kita pilih record cache Kita tekan B Ya, ada tombol 1 sampai dengan 16 yang berkedip Maka, dari 1 sampai dengan 16 itu masih dalam kondisi Tidak ada programan atau kosong Ya, kita tekan tombol 1 disini Kita akan simpan di program 1 ya 1 Dan kita akan naikkan di channel 1 yang tadi sudah kita mainkan Untuk permainan shape Nah, seperti ini Ya, jika sudah Jangan lupa kita tekan enter Disini kan ada step-nya 001 Kita tekan enter Maka, dia berubah menjadi 002 Nah, jika sudah kita exit Kita matikan record-nya Nah, itu sudah melakukan penyimpanan ya Untuk melakukan permainannya Atau melihat hasilnya Teman-teman, masuk ke mode playback disini Ya, disini ada Dari 1 sampai dengan 16 Ada 1 tombol yang menyala Atau nomor 1 Yang tadi sudah kita simpan Jadi, kita bisa naikkan disini Ini kan berkedip nih Sudah berfungsi Kita tekan tombol clear Nah, permainannya menjadi seperti ini Oke, tampilannya gampang Jadi, kita untuk penyatingannya Tidak perlu satu persatu kita atur Kita hanya perlu memainkan di mode shape-nya saja Kemudian disimpan di bagian record case Ya Dan ada banyak lagi ya Untuk tampilan-tampilannya Teman-teman bisa atur lagi Untuk permainan di mode shape Ya, untuk pergantian warna Di color itu juga ada beberapa model Yang bisa kita kreasikan Oke Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax